Halo semua, kembali lagi di GPMedia Channel bersama kakak, Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini, kita kembali akan membahas prediksi soal SMBT 2023 untuk gelombang kedua, materinya pengetahuan dan pemahaman umum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SMBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk, data sekarang! Ya, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke soal yang pertama. Apa kata soalnya ya? Perbaikan yang tepat untuk kalimat 3 agar menjadi kalimat yang logis adalah mana kalimat 3 di sini? Nah, ini dia ya. Kalimat 3. Nah, pemuda memiliki potensi yang besar untuk membawa perubahan positif. Namun, seringkali mereka diam tidak bergeming dalam kondisi darurat kepemimpinan yang kurang ideal seperti saat ini. Kita tidak usah baca semuanya ya, karena kan yang ditanyakan hanya apa? Hanya perbaikan untuk kalimat 3. Nggak, perbaikan kalimat 3 bisa kita jawab soalnya tanpa harus membaca keseluruhan teksnya ya. Berarti langsung aja kita ke kalimat 3 tadi kan? Nah, kalau kita baca secara sekilas, ada nggak kira-kira keanehan atau ketidak logisan dalam kalimat tersebut? Ada nggak kira-kira? Ayo, coba pikirkan dulu ya. Nah, memang terlihat tidak ada ya. Tapi di sini, kalau kita lihat secara makna ya, yang mana yang agak janggal di sini? Nah, kakak kasih keluh ya di sini nih. Namun, seringkali mereka diam tidak bergeming. Nah, kenapa di sana ada kejanggalan? Coba pikirkan terlebih dahulu ya. Yuk, pikirkan dulu sambil kita nanti akan kakak bahas ya. Kenapa diam tidak bergeming itu dia tidak logis ya? Karena apa? Karena diam ini kan bermakna. Nah, ya diam kalian tahu ya. Kita semua tahu kan diam itu artinya ya tidak berbicara gitu kan. Diam kan. Nah, diam tidak bergeming itu kontradiktif ya. Kenapa? Karena bergeming ini sendiri ya. Coba kalian cek di KBBI apa sih arti bergeming? Tidak bergeming tuh kan. Berarti kalau bergeming doang ya. Bergeming itu artinya apa? Coba kalau kamu cek di KBBI, arti bergeming itu adalah diam. Diam saja ya. Bergeming itu memiliki makna diam. Diam saja itu bergeming. Nah, apa yang tidak logis? Coba kamu perhatikan di sini ya. Mereka diam, diam tidak bergeming. Diam, tidak bergeming. Itu artinya di? Diam. Nah, yang benar yang mana? Diam apa tidak diam? Artinya diam tidak bergeming itu diam tidak diam. Yang mana yang benar? Apa diam apa tidak diam? Yang dirinya beneran ya kan? Kan bingung gitu kan? Tidak logis ya. Kontradiktif. Diam, tidak diam. Maksudnya apa gitu kan? Nah, biar menjadi kalimat yang logis tentu saja. Yang harus kita perbaiki langsung to the point aja. Kita langsung perbaiki yang bagian diam. Berarti yang A ini menghilangkan kata yang setelah potensi ini tidak perlu ya. Menghilangkan kata yang setelah kata kepemimpinan juga tidak perlu. Mengganti kata seperti dengan sebagaimana tidak perlu juga ya. Langsung aja menghilangkan kata-kata diam tidak setelah kata mereka. Jadi langsung aja. Namun seringkali mereka diam tidaknya kita coret, kita hapus ya, kita hapus. Namun seringkali mereka bergeming. Nah, bergeming itu artinya sudah diam ya. Namun seringkali mereka diam dalam kondisi darurat kepemimpinan yang kurang ideal seperti saat ini. Maka jawaban yang paling tepat ya. Agar kalimat tersebut menjadi kalimat yang logis adalah yang D. Jangan lupa, perbaikan untuk kalimat yang logis itu bisa dua ya. Dia bisa diperbaiki secara maknanya. Berarti ada makna yang tidak logis di sana. Seperti contohnya pada contoh soal ini. Yang tidak logis itu maknanya. Kemudian yang kedua itu bisa kita perbaiki secara strukturnya. Nah, kamu bisa lihat lagi nih. Soal-soal yang pernah kakak bahas sebelumnya itu banyak ya. Bagaimana contoh kalimat yang tidak logis secara struktur. Nah, coba kamu nanti lihat-lihat lagi video sebelumnya ya. Nah, kalau yang sekarang tidak logisnya itu adalah tidak logis makna ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Halo sahabat GAP Media. Ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gapmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh. Mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan, kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GAP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryoutnya. Setiap paket tryout GAP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gapmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Soal yang berikutnya tanpa lama-lama ya. Frasa korotan utama memiliki pola makna yang sama dengan frasa. Nah, jangan pusing-pusing ya. Kalau kamu ditanya yang mana frasa yang kira-kira memiliki pola makna yang sama, kamu cukup identifikasikan aja struktur kelas kata. Kelas kata daripada frasa tersebut. Kamu lihat yang mana struktur yang sama gitu kan. Nah, untuk mengetahui pola makna yang sama. Yang dia memiliki struktur yang sama, susunan yang sama dari segi kelas katanya, maka dia memiliki pola makna yang sama gitu kan. Coba kita lihat untuk sorotan utama. Sorotan utama ini kelas katanya apa aja? Urutannya, strukturnya. Sorotan itu nomina gitu kan. Utama itu utama itu sifatnya adjektiva. Nah, maka kita punya di sini kelas katanya urutan untuk si frasa yang ditayakan ini ya. Si sorotan utama ini memiliki urutan nomina adjektiva. Coba kita cek untuk opsi A, B, C, D, E ya. A itu baru pergi. Baru pergi di sini kira-kira memiliki kelas kata apa? Baru pergi. Apakah baru itu adjektiva kurang tepat? Baru itu lebih tepatnya adalah adverbia. Adverbia. Tambah dengan pergi. Perginya verba. Sama apa enggak? Enggak. Berarti yang A tidak memiliki pola makna yang sama dengan sorotan utama. Langsung masuk ke yang B. Situasi genting. Oke. Situasi genting. Situasi itu apa? Situasi yang nomina. Genting itu apa? Nah, genting itu adjektiva. Nah, di sini sama antara sorotan utama dengan situasi genting. Dia kelas katanya urutannya sama-sama nomina adjektiva. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasannya jawaban yang tepat itu adalah yang B. Nah, untuk lebih yakin lagi boleh teman-teman cek nanti ya. Aku berjalan bersama. Ini apa strukturnya gitu kan? Berjalan bersama. Kalau misalkan bingung untuk sekarang boleh pakai bantuan KBBI ya. Apakah berjalan itu maksudnya ke verba atau ke nomina gitu kan? Boleh kamu cek di KBBI. Awal tahun bagaimana strukturnya gitu kan? Kemudian kanis mayor. Nah, di sini kanis mayor ini bukan nomina ya. Jadi di sini kanis ini bukan nomina, bukan adjektiva gitu kan? Yang sebagaimana yang kita pikirkan. Kanis mayor ini dia merupakan satu kesatuan kata. Ya. Kanis mayor itu kalau kamu cek di KBBI ada maknanya. Dia bukan kanis yang mayor, tapi itu merupakan satu nama karena kanis mayor itu nama bintang. Jadi dia bukan kanis yang bersifat mayor, bukan nomina, adjektiva, tapi dia satu kata. Nah, yang C dengan D coba kamu identifikasi apa strukturnya gitu kan? Nah, yang jawaban untuk nomor ini adalah yang B. Oke. Soal berikutnya ya. Pengelompokan yang tepat yang dapat dilakukan jika ingin memisahkan paragraf tersebut menjadi dua paragraf. Seperti biasa kita baca dulu ya. Satu persatu dengan sabar, tapi dengan skimming aja, dengan cepat aja gitu kan. Asalkan kita tahu topiknya apa. Coba untuk kalimat satu. Orion, rasi bintang yang terkena di langit malam memiliki sejarah penamaan yang kaya. Oke, dia ngomongin spesifik langsung ya. Apa yang diomongin mengenai sejarah penamaan. Ya, berarti ini ide pokoknya gitu kan. Penamaan, nah berarti kan dia masih membahas mengenai penamaan rasi Orion ini. Mengembangkan si kalimat utamanya di kalimat yang pertama ya. Penamaan rasi Orion ini ya berasal dari mitologi Yunani kuno yang menghubungkannya dengan sosok Orion, pemburu legendaris. Menurut mitos, Orion adalah seorang pemburu ulung yang akhirnya dibunuh dan ditempatkan di langit oleh Dewa Zeus. Oke, konstelasi Orion terdiri dari beberapa bintang. Yang membentuk garis-garis yang jelas mirip dengan sosok Orion yang memegang busur dan panahnya. Oke, dia masih menjelaskan mengenai kenapa penamaan itu dinamakan dengan Orion. Ya, dia masih menyamakan, ya menceritakan gitu kan sejarah penamaannya. Yang dia merupakan diambil dari nama seorang pemburu gitu kan. Nah, yang kelima. Penamaan bintang-bintang dalam rasi Orion dengan juga memiliki asal-usul yang menarik. Seperti Betelgeist, Bellatrix, dan Rigel. Oke, dia masih menyebutkan mengenai penamaan. Sampai kalimat 5 gitu kan. Yang 6, sejarah penamaan. Oh, berarti lagi-lagi dia masih ngomongin mengenai sejarah penamaan Orion. Menjadi bagian dari warisan budaya manusia yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, sampai 6 dia membicarakan mengenai apa? Sampai kalimat 6 dari kalimat 1 dia membicarakan mengenai hal yang sama, topik yang sama yakni sejarah penamaan. Nah, kemudian dari kalimat 7 ya sampai kalimat 12 ngomongin apa sih dia. Coba kita cek ya apakah masih sama, apakah sudah beda gitu kan. Yang 7, Orion merupakan salah satu rasi bintang yang menakjubkan dan memukau. Oh, dia sudah berbeda nih sepertinya. Dia sudah mulai ngomongin mengenai menakjubkannya dan memukaunya si Orion ini kan dalam langit malam. Ya, jelasnya langit malam ya karena kalau langitnya tidak kelihatan kan. Oke, keindahannya terletak pada susunan bintang-bintang yang terang dan terlihat jelas. Oke, dia menjelaskan mengenai kenapa dia itu menakjubkan. Ya, karena indah gitu kan. Ya, bintang-bintang itu terlihat terang dan jelas. Oke, dia masih membicarakan topik yang sama yakni keindahan, kemenakjuban gitu kan. Dan memukaunya Orion gitu kan. Coba kita baca lagi yang ke-9. Di tengah-tengah rasi ini terdapat 3 bintang sabit yang membentuk ikonik sabuk Orion. Yang merupakan fitur yang paling dikenal dan mudah dikenali. Di sekitar sabuk tersebut terdapat bintang-bintang yang membentuk pola lengkungan yang memperlihatkan kontur tubuh Orion yang legendaris. Oke, bla bla bla. Orion juga menjadi tempat bagi beberapa objek langit menarik seperti nebula Orion. Yang merupakan salah satu nebula terkenal di galaksi kita. Keindahan Orion tidak hanya terletak. Oh, berarti dia masih membicarakan sampai kalimat 12. Dia masih membicarakan mengenai keindahan Orion. Nah, berarti kalau kita ingin mengelompokkannya menjadi dua buah paragraf yang berbeda. Kita bisa mengelompokkannya berdasarkan topiknya. Satu paragraf setidaknya harus memiliki satu topik yang jelas. Maka, pengelompokkannya bisa didasarkan oleh penyusunan kalimat 1 sampai 6 dan 7 sampai 12. Maka, jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Oke, soal berikutnya. Awalan yang tepat untuk melengkapi kalimat 11, teks di atas. Oke, awalan untuk melengkapi kalimat 11 ini. Berarti kan yang rumpang ini, yang harus dilengkapi. Bla 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 bla. Orion juga menjadi tempat. Oke, Orion juga. Nah, kamu langsung aja ini ya. Kalau lain kali, kalau kamu menemukan kata juga. Apa fungsi kata juga itu? Ya, sifatnya menambahkan. Juga itu berfungsi untuk menambahkan. Menambahkan informasi. Orion juga menjadi tempat bagi beberapa objek langit menarik. Seperti nebula Orion yang merupakan salah satu nebula terkenal di galaksi kita. Dia menambahkan informasi mengenai yang sudah dibahas sebelumnya. Gitu kan. Keindahan Orion. Apa-apa saja yang membuat Orion itu indah. Apa saja yang menarik dari Orion. Nah, berarti kan juga itu berfungsi untuk menambahkan. Konjungsi atau kata depan apa. Ya, kira-kira yang tepat untuk fungsi penambahan informasi. Ya, dari antara ABCDE. Oleh karena itu, dengan demikian. Ini kan dia berfungsi untuk kesimpulan. Bagaimanapun juga, walaupun begitu. Ini juga bukan. Bukan untuk fungsi penambahan. Jelas. Berarti jawabannya yang D. Kata depan yang mengawali suatu kalimat yang fungsinya sebagai penambahan. Itu adalah selain itu. Maka jawabannya paling tepat tentu adalah yang D. Oke, soal terakhir ya untuk video ini. Imbuhan pean pada kata penamaan yang terdapat dalam kalimat kelima. Oke, kalimat kelima di sini ya. Penamaan bintang-bintang dalam reaksi Orion. Penamaan ini kira-kira pean itu apa sih maknanya gitu kan. Penamaan pean pada kata penamaan itu ya. Maknanya apa sih? Maknanya adalah prosesnya. Proses menamai gitu kan. Proses menamai itu adalah penamaan. Proses, cara, perbuatan menamai itu adalah penamaan ya. Apa namanya? Makna dari peibuhan pean pada kata penamaan ya. Proses, cara gitu kan. Perbuatan menamai gitu kan. Adalah penamaan. Proses, cara, perbuatan, menamakan. Nah kira-kira mana yang memiliki makna yang sama ya. Makna yang sama dengan penamaan ini ya. Yang kira-kira bermakna sebagai proses juga gitu kan. Kalau perantauan, apakah dia proses merantau? Pahaman hari ini akan kembali ke perantauan. Kembali ke berarti perantauan ini adalah suatu tempat gitu kan. Bukan sebagai suatu proses perantauan ini kan. Tempat ya orang mencari kerja gitu kan. Tempat kita merantau ya. Berarti bukan perantauan jawabannya. Yang B, pencarian korban banjir yang dilakukan sedari pagi. Apa di sini makna pencarian? Makna pean pada kata pencarian. Pencarian korban banjir. Berarti pencarian ini juga bermakna sebagai proses ya. Proses atau perbuatan mencari. Proses mencari korban banjir. Nah maka di sini kita tahu penamaan dan pencarian itu sama-sama bermakna sebagai suatu proses. Maka dengan ini kita bisa jawab untuk soal ini dengan yakin ya. Jawabannya adalah yang B. Nah kalau mau lebih yakin lagi coba kita cek lagi deh. Pendapatan. Pendapatan itu kan artinya hasil kerja. Bukan proses mendapatkan gitu kan. Pendapatan utama berarti hasil kerja utama. Ya bukan proses berarti ya. Yang D, telah lama kami karni menjadi bahan pembicaraan. Pembicaraan apakah dia proses membicarakan? Bukan. Pembicaraan di sini artinya bahan untuk dibicarakan. Ya bukan suatu proses. Pembicaraan itu adalah percakapan ya. Kata lainnya gitu kan. Menjadi percakapan, bahan percakapan masyarakat. Berarti ini bukan proses pembicaraan ini ya. Tidak sah, tidak sama. Oke yang E. Dengan adanya sponsor, lembaga kita sudah tidak perlu mengkhawatirkan masalah pendanaan. Apakah pendanaan ini adalah suatu proses? Bukan. Pendanaan ini bukan proses. Melainkan maknanya adalah penyediaan. Penyediaan dana. Mengkhawatirkan masalah pendanaan. Berarti masalah penyediaan dana. Bukan masalah proses dana. Nah jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan soal materi lain untuk bocoran SNBT 2023 golombang kedua. Bisa pantangin terus ya di GPMedia Channel. Dadah!